Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Markus Wahid Sabel Hansen Situ Morang Saya berasal dari kelas 22 TKJ1 SMK Telkomeda Pada kali ini saya akan memberitahu tutorial cara konfigurasi softswitch di Debian 10 Sebelum saya menjelaskan cara konfigurasinya, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian apa itu softswitch Softswitch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket Termasuk dalamnya adalah jaringan tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini Untuk software tambahannya, saya menggunakan Joyver dan 3C Xpon Nah, disini sebelum menginstall atau mengkonfigurasi softswitchnya Pertama-tama saya sudah menyiapkan sistem operasi Debian seperti ini Lalu yang kedua Joyper Saya memakai Joyper versi 5 Lalu yang terakhir saya menggunakan 3C Xpon Nah, kita langsung saja ke konfigurasinya Nah, konfigurasinya sangatlah simple dan mudah Teman-teman bisa mengikutinya Dan bisa mempraktekannya di rumah Nah, pertama-tama Kamu harus login root terlebih dahulu Nah, setelah kamu login root Lalu ketik apt get install asterisk Seperti ini Nah, apt get install asterisk ini berguna sebagai bertujuan atau berfungsi untuk kita memerintahkan sistem operasi Debian untuk menginstall asterisk Disini saya menggunakan asterisk sebagai software untuk menginstall softswitchnya Nah, setelah itu enter Disini nanti pada ketika Anda menginstall asterisknya Nah, ini berarti asterisknya sudah terinstall Karena saya sudah menginstallnya tadi Jika teman-teman pertama kali menginstall Kamu akan dimintai untuk menambah atau memasukkan DVD 1 dan 2 Cara menambahkan DVD-nya adalah Kamu harus mengklik ini Lalu klik setting Setelah itu Browse Atau disini sudah tersedia DVD yang mana saja yang perlu dimasukkan Nah, disini saya menggunakan Debian 10,5 Dan sebelum menginstallnya Saya terlebih dahulu sudah memasukkan DVD 1 dan 2 Nah, setelah itu Connected Setelah itu OK Nah, nanti ketika Anda pertama kali menginstall asterisknya Ada beberapa pertanyaan Seperti After this operation Dia akan menunjukkan beberapa data Lalu jika ada pertanyaan Do you want to continue? Kamu pilih Y saja Seperti ini Y Setelah itu di-enter Nah, ketika sudah selesai Ketika sudah Kamu sudah memasukkan DVD-nya semua Kamu Hanya perlu Kita sekarang Mengkonfigurasi asterisknya Disini saya menggunakan SIP SIP Dan perintah yang perlu dimasukkan adalah Vim Slash Etc Slash Asterisk Lalu Slash Ship.conf Nah, ini berarti Kita Menginstall Atau mengkonfigurasi SIP Configuration-nya Disini Asterisk-nya tersimpan di folder Etc Atau di penyimpanan Etc Dan di folder Asterisk Nah, setelah itu Di-enter Karena saya sudah Mengeditnya tadi Atau karena saya sudah Mengkonfigurasinya Saya hanya perlu Mengklikkan E Mengklikkan E Di keyboard laptop Atau komputer Nah, jika Anda Pertama kali Menginstallnya Maka Anda langsung Dimasukkan ke Sini Nah Pertama kali Ini akan kosong Anda bisa lihat disini Pertama kali ini Akan kosong Dan Anda perlu Mengklik Atau mengetik Nomor pertama adalah Nomor teleponnya Nomor teleponnya ini Nomor teleponnya Lalu yang kedua adalah Type Type-nya adalah Friend Dan Konteksnya adalah Markus Dan username-nya adalah Markus Konteks ini berarti Dalam konteks apa Kita membuatnya Misalnya Sebenarnya nama konteks ini adalah Bisa dikustomisasi Misalnya Kamu ingin membuat Konteksnya dalam konteks Nama perusahaan kamu Misalnya nama perusahaannya adalah Telkom Telkom School Kamu tinggal menuliskan konteksnya disini Dan username ini berarti Nama username Pengguna Nama penggunanya Ini Kamu bisa mengetikkan Beberapa nama pengguna Dan Secretnya ini adalah Kata sandi Untuk Username Jadi Untuk membuat Software Software Kamu Untuk membuat user Software Kamu juga harus Membuat secret Atau kata sandi Kepada Untuk Username Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Hostnya Dynamic Begitu juga Untuk user selanjutnya Disini saya membuat Dua user Seperti ini User yang pertama adalah Markus Dan username yang kedua adalah Situ Morang Dan Untuk penomorannya ini Untuk Nomor teleponnya Kamu bisa membuat custom Atau susu hati kamu Berapa Karena disini Saya Saya membuat 6123 Dan 7123 Agar lebih singkat Nah Setelah anda Mengetikkan Ini File nya disimpan Nah Selanjutnya Setelah kita Mengkonfigurasi Di SIP KONF Sekarang Kita pergi ke Extensions KONF Perintahnya adalah Seperti ini Vim Slash Etc Slash Asterisk Slash Extensions Dot KONF Bentar Nah Kamu lihat Seperti ini Nanti akan Ada banyak Text Kamu hanya Perlu Men scrollnya Ke paling bawah Scroll ke paling bawah Lalu Tuliskan Seperti ini Nah Markus ini Yang ditutup kurung ini Markus ini berarti Nama konteksnya Dan Extensions Ini berarti Nama extension Extension Yang kita buat Sini adalah Yang pertama adalah Nomor teleponnya Lalu Ketik angka 1 Lalu Dial Ini berarti Agar Semua user Bisa saling Berkomunikasi Karena sudah Didaftarkan Di extension Nah Sekarang Konfigurasinya Telah selesai Konfigurasinya Telah selesai Sekarang kita Ke pengujiannya Sebelum pengujian Pastikan Bahwa Frameware Ini Atau Server Ini Telah terhubung Ke klien Disini Kliennya Adalah Komputer Fisiknya Karena Saya Menggunakan Mesin Virtual Jadi Kliennya Adalah Komputer Fisik Seperti ini Windows Sebelum Kamu Mengkonfigurasi Tracy Expon Dan Zoiper Terlebih dahulu Kamu harus Menghubungkan Komputer Klien Dan Komputer Server Caranya Pertama Adalah Seperti Ini Nah Sebelumnya Kita harus Setting Dulu Di Bagian Server Kita Klik VM Lalu Setting Nah Disini Ada Nero Adapter Kamu Lihat Ini Nero Adapter Disini Saya Membuat Custom Yaitu Dia Langsung Kespesifik Virtual Network Artinya Adalah Converter Server Ini Tidak Lagi Capit Mencari Nero Adapter Sendiri Karena Sudah Kita Setting Dia Custom Jadi Dia Lebih Spesifik Ke Nero Adapter Yang Kita Tuju Disini Saya Membuat Vimnet 2 Dan Setting Hose Only Yang Berarti Ini Tidak Terkoneksi Ke Internet Atau Jaringan Lokal Nah Setelah Itu Kita Setting Lagi Di Virtual Nero Editor Disini Kita Men Setting IP Serta Kita Menghubungkannya Ke Component Fisik Nah Disini Saya Menggunakan Vimnet 2 Tadi Lalu Change Setting Yes Tunggu Beberapa Saat Nah Disini Karena Saya Menggunakan Vimnet 2 Saya Membuatnya Ini Host Only Yang Berarti Connect VMs Internally In Private Network Yang Berarti Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Dia Hanya Untuk Jaringan Lokal Saja Dan Kamu Harus Mencentang Connect Host Virtual Adapter To This Network Yang Berarti Adapter Ini Adapter Jaringan Yang Kita Buat Adapter Virtual Jaringan Kita Buat Terhubung Ke Komputer Fisik Dan Use Local DHCP Service To Distribute IP Address To VMS Di Unchecklist Saja Karena Kita Membuat IP Statik Bukan IP DHCP Nah Setelah Setelah Jika Sudah Selesai Konfigurasinya Di Sini Klik OK Setung Berapa Saat Nah Selanjutnya Kita Pergi Ke Counter Panel Lalu Pilih Dimana Apa Nama Virtual Network Adapter Yang Kita Setting Tadi Disini Saya Di Computer Server Membuatnya Nama Nama Nero Adapternya Adalah VMNet2 Dan Untuk Karena Saya Tidak Men-setting Di HCP Maka Saya Harus Mengkonfigurasi IP Manual Seperti Ini Pertama Kita Klik Properties Lalu Klik Internet Protocol Version 4 Karena Saya Masih Menggunakan IP Version 4 Bukan IP Version 6 Lalu Properties Nah Di Bagian Ini Saya Memilih Saya Memilih Use The Following IP Address Lalu Saya Memasukkan IP Address Yang Sesuai Dengan Server Jika IP Server Ini adalah 192 168 251 Misalnya Saya Mengetikan Untuk Hostnya Atau Untuk Pengguna Atau Untuk User Saya Membuat 192 168 253 Lalu Selanjutnya Submit Max Jika Kamu Ragu Dengan IP Client Kamu Bisa Mengecek Di Server Terlebih Dahulu Berapa IP Disini Untuk Mengecek IP Kita Buat IP Nah Disini Kamu Bisa Lihat ENS 33 Nah Disini IP Ini Adalah 192 168 251 Yang Berarti IP Ini Adalah IP Server Dan Kamu Disarankan Membuat IP Yang Berbeda Dengan Server Jadi Artinya Jika Disini 251 Maka Untuk Host Atau Untuk User Kamu Buat Misalnya 253 Nah Default Gateway 192 168 251 Yang Berarti Jaringan Ketika Ingin Terhubung Keluar Jaringan Maka IP IP Yang Kita Buat Atau Usernya Ini Pergi Melalui Default Gateway Yang Sudah Disediakan Atau Melalui IP Server Lalu Untuk DNS Server Saya Setting 192 168 251 Sesuai Dengan Setting Server Setelah Itu Klik OK Setelah Itu Close Dan Disini Memang No Internet Access Karena Kita Menggunakan Jaringan Lokal Nah Selanjutnya Adalah Untuk Pengujiannya Yang Pertama Kita Setting Dulu Di Zyper Nah Disini Saya Sudah Men Setting Nya Tadi Yang Pertama Adalah Domain Domain Ini Kamu Bisa Untuk Domain Ini Adalah Nama DNS Karena Saya Tidak Men Setting Nama DNS Saya Hanya Mengetikan IP Server Disini Adalah IP Server Ada 251 Seperti Yang Saya Jelaskan Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Disini IP Server Ini Adalah 192 168 251 Nah Dan Username Adalah 6123 6123 6123 Itu Seperti Kita Setting Tadi Di Bagian Di Bagian Ship. QNF Nya Kamu Bisa Lihat Sini Yang Pertama Adalah 6123 Ini Nomor HP Dan Username Adalah Markus Kenapa Disini Username Berbeda Karena Untuk Joyper Versi 5 Ke atas Dia Untuk Username Sudah Berbeda Username Langsung Menggunakan Nomor Telepon Jadi Kita Tidak Lagi Perlu Memasukkan Nama Username Kita Hanya Tinggal Perlu Memasukkan Nomor Telepon Saja Lalu Kita Ketikkan Password Password Disini Adalah Secret Yang Selanjutnya Kita Register Sih Nanti Register Karena Ini Telah Berhasil Diregister Jadi Ada Unregister Kamu Bisa Lihat Diklik Register Jika Sudah Berhasil Jika Dia Sudah Terumum Ke Server Maka Anda Maka Ada Tanda Checklist Seperti Ini Nah Akunnya Kita Kelarkan Saja Disini Saya Masih Menggunakan Akun Yang Free Nah Selanjutnya Saya Akan Men-setting Lagi User Untuk 3C Expone Sini Kenapa Saya Menggunakan Dua Aplikasi Yang Berbeda Ini Untuk Menguji Apakah Server Software Yang Kita Buat Telah Berhasil Nah Untuk Men-setting Di 3C Expone Kita Konfigurasinya Juga Mudah Seperti Ini Saya Sudah Men-setting Tadi Nah Sini Adalah Akun Name Nya Akun Name Ini Bebas Tapi Disini Saya Membuat Karena Ini Adalah 3C Expone Yang Lama Dia Meminta Akun Name Sesuai Dengan Server Jika Biasanya Jika Kamu Menggunakan 3C Expone Yang Baru Kamu Hanya Perlu Masukkan Nomor Telepon Nah Disini Username Saya Masukkan Adalah Situm Orang Ini Dan Color Dan Color ID Nya Adalah 7123 Sesuai Dengan Nomor Telepon Yang Sudah Disetting Di Server Nah Selanjutnya Adalah Extension Extension Disini Kita Setting Sesuai Dengan Extension Yang Kita Setting Di Server Seperti Ini Tadi Nah Seperti Ini Kami Kita Sudah Mencet Extension Extension Kamu Hanya Perlu Masukkan Ini Extension Sini Extension Extension 7123 Lalu ID Ini Opsional Tapi Saya Sarankan Kamu Menuris Nomor Telepon Saja Dan Password Password Ini Juga Password Ini Juga Sesuai Dengan Yang Kita Setting Di Server Lalu Kita Pilih Yang Di Bagian My Location Kita Pilih I am In The Office Atau Local IP Karena Kita Menggunakan IP Lokal Tidak Menggunakan Internet Jadi Kita Buat Setting IP Sesuai Dengan IP Server Nah Setelah Itu Klik OK Nah Oke Tunggu Jika Dia Berhasil Maka Ini Tertulis Adalah On Poop Nah Sekarang Kita Akan Mengujinya Mencoba Kita Akan Mencoba Menelepon Dari Trisyexphone Ke Zoiper Disini Kita Ketikan Nomor Telepon Ini 6123 Kita Ketikan Si Word 6123 Lalu Klik Tanda Bagian Telepon Dia Link Nah Disini Jika Kamu Menggunakan Zoiper Terbaru Maka Akan Muncul Notifikasi Seperti Ini Nah Dan Di Aplikasinya Juga Ada Ring Atau Disini Bisa Diting Incoming Berarti Ada Telepon Masuk Nah Jika Ini Dijawab Maka Ada Panggilan Nah Disini Karena Ini Sesama Jaringan Satu Komputer Kita Matikan Saja Nah Jika Sudah Seperti Ini Maka Konfigurasinya Telah Berhasil Dan Pengujiannya Sudah Berhasil Nah Demikian Konfigurasi SoSwitch Yang Saya Jelaskan Saya Berharap Tutorial Saya Ini Berguna Bagi Masyarakat Lugas Terkhususnya Teman-teman SMK Dan Saya Minta Maaf Jika Terdapat Kesalahan Dalam Video Ini Jika Kamu Ingin Merupkes Video Lain Kamu Bisa Mengetikannya Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Terdapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati